Orang ini dulunya punya hajian rawa rontek, jadi tidak bisa mati. Mungkin bagi masyarakat Blitar, sudah tidak asing lagi dengan makam gantung yang ada di Blitar. Umumnya, orang yang meninggal dunia akan dikubur dalam tanah. Tapi, seseorang yang berada di makam tersebut dimakamkan secara gantung. Makam orang tersebut mengundang banyak misteri bagi orang yang belum mengetahui cerita dari makam gantung. Tempat makam gantung tersebut berada di Jalan Melati nomor 43, Kota Blitar, Jawa Timur. Menurut penduduk sekitar, makam gantung termasuk makam yang keramat. Karena, di dalam makam tersebut ada tokoh yang dipercayai mempunyai hajian Pancasona atau rawa rontek. Orang yang berada di dalam makam tersebut bernama Eyang Joyo Dikdo. Beliau lahir di Yogyakarta dan masih termasuk kerabat dekat Raden di Poregoro. Eyang Joyo Dikdo juga masih termasuk keturunan darah biru di bayah Mataram. Eyang Joyo Dikdo juga termasuk salah satu orang yang melawan Belanda pada zaman dulu. Belanda sering kali menangkapnya, tapi dia sering muncul kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, Eyang Joyo Dikdo sering kali dieksekusi mati dan jasadnya dibuang oleh Belanda. Akan tetapi aneh, dia hidup kembali tanpa sepengetuhan kompeni. Eyang Joyo Dikdo adalah orang yang sakti Madraguna. Kekuatannya yang besar diperoleh Eyang saat dia masih kecil dengan melakukan tirakat. Eyang Joyo Dikdo juga berguru ke beberapa tempat untuk mendapatkan kekuatan melawan Belanda yang sangat kejam. Beliau diberikan ajian pancasona oleh gurunya untuk memperkuat diri dan pertahanan jika terjadi peperangan. Ajian pancasona miliknya membuat dirinya sulit untuk dikalahkan karena dia tidak akan mati meskipun dibunuh berulang-ulang kali. Selain itu, jika tubuhnya terluka, akan bisa kembali pulih dalam waktu sekejap. Menurut beberapa keterangan, jika ingin tubuhnya benar-benar mati, tubuhnya harus terpisah dengan menyeberangi sungai. Selain itu, makamnya harus dalam keadaan digantung. Ada spekulasi yang beredar di masyarakat, yakni Belanda sebenarnya kewalahan dengan ajian pancasona yang dimiliki Eyang Joyo Dikdo ini. Akhirnya Belanda mengakui kekalahannya kepada Eyang. Belanda menggunakan cara mengubah lawan menjadi kawan. Dan entah bagaimana ceritanya, Eyang kemudian wafat pada tanggal 11 Maret tahun 1909. Khawatir Eyang Joyo Dikdo akan hidup kembali ketika tubuhnya menyentuh bumi, maka dari itu disiapkan peti yang siap digantung. Kemudian jasad Eyang Joyo Dikdo dimasukkan ke dalam peti besi tersebut. Selain itu, petinya juga disanggah dengan empat yang besi yang juga menopang atapnya. Baju dan pusaka Eyang Joyo Dikdo juga ikut digantungkan. Juru kunci makam gantung tersebut mengatakan bahwa benda yang digantung di atas peti tersebut sebenarnya adalah benda gaib. Hanya orang yang mempunyai ilmu gaib tingkat tinggi yang mampu melihatnya. Karena jasad, pakaian, dan benda pusaka digantungkan, maka makam tersebut dinamakan makam gantung.